Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita menggunakan armada yang viral ini adalah armada Pterapi Avanti H9 dengan menggunakan sasis skanya K410B dan ini modnya sel ya bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke untuk modnya ini seperti biasa dari Mas Angga Sabutra dan Pak Farid Madewan dan untuk livery-nya ini dari Mas Yusrizal ya untuk livery-nya untuk livery-nya statusnya limit group dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk modnya seperti ini ya seperti biasa menggunakan Avanti H9 ini bodinya yang keren dan gagah ya untuk bodinya ini dan ini armada yang sekarang lagi booming ya karena ini armadanya dulu itu armada dari STJ sekarang menjadi armada dari PT Rapi Oke kita sekarang berada di terminal Malang kita nanti akan melakukan perjalanan melakukan perjalanan dari Malang ke Medan ya tetapi nanti untuk perjalanannya tidak full supaya durasinya tidak terlalu panjang ya dan kita langsung saja untuk memulai perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai perjalanan dari terminal kota Malang dan terlihat disini untuk interiornya detail sekali ya untuk interiornya disini dan juga untuk setir dari skanya ini besar banget untuk setirnya kalau Volvo kalau enggak salah itu lumayan sedikit kecil ya untuk setirnya jadi untuk skanya sama versi 2542 ini setirnya agak lumayan besar ya untuk setirnya ini dan ngomong-ngomong untuk update busit ini sudah kira-kira empat bulan ya busit belum di update biasanya itu habis lebaran itu biasanya langsung update atau biasanya itu ada update atau informasi tetapi untuk versi selanjutnya ini kok belum ada informasi atau bocoran update ya seputar update busit di di versi selanjutnya itu belum ada jadi harapan kita semoga saja busit itu untuk di versi-versi selanjutnya itu bisa ada penambahan fitur ya apalagi yang fitur yang lagi booming sekarang itu kan fitur mod map ya harapan harapan kita semua kalau busit itu ada mod map ya semoga saja dan kayaknya nggak bakalan nggak mungkin ya kalau nanti busit itu bakalan ada update mod map karena untuk game sekelas bus simulator itu sepertinya bakalan ada mod map seperti di game sebelah yang bernama ES bus simulator ya itu kan di perkebarkan itu akan ada mod map ya mod map sama mod kendaraan nah di game busit ini kan sudah ada mod kendaraan seperti yang kita pakai sekarang ini jadi kurang mod map ya pastinya nanti bakalan ada kita tunggu saja semoga ada mod map dan ini kita hampir hampir ke loading yang pertama dan ini loading yang pertama ya dan sekarang itu sudah marak banget ya untuk mod-mod markas atau istilahnya kita operakan kodenem itu sudah banyak sekali ya untuk sekarang itu ya mungkin dari situ ya eh nanti bakalan ada mod map dan kabarnya juga di sekarang itu sudah banyak konten kreator atau orang yang sudah bisa mengoprek tentang map di busit ya salah satunya itu sudah ada yang bisa membangun perkotaan kebanyakan di game busit ini kebanyakan itu di jalur Sumateraan ya di Siti Njaulawik itu sudah banyak gitu mod kodenem tentang kota-kota jadi tidak hanya mod markas saja atau mod seperti penambahan bangunan-bangunan saja tetapi itu sudah full lengkap dengan jalannya jadi nggak bakalan nggak mungkin nanti di update busit selanjutnya itu eh bakalan ada mod map ya jadinya kalau ada mod map kita itu tidak perlu namanya sama mengoprek banyak lagi ya tentang supaya ada mod mod map baru gitu karena kalau kita oprek kadang itu ada masalah ya atau bug kadang itu ada semacam nanti bisa saja nge-crash atau FC itu sering sekali jadi kalau sudah dari busitnya langsung kan enak gitu apalagi sekarang itu sudah banyak banget untuk mod mod kodenem atau prekan di busit bahkan salah satunya itu sudah merambah di bagian traffic sama bus orinya ya sekarang bus orinya itu sudah sudah bisa di mod seperti di kendaraan mode jadi sudah keren banget tetapi untuk cara pasangnya kadang itu kita eh belum paham ya untuk memasangnya dan apakah itu ke pak illegal atau tidaknya kan kita tidak tahu jadinya semoga saja nanti ada update terbaru ya di game bus itu apalagi nanti harapan kita semua itu di kendaraan mod itu disetarakan ya fitur-fiturnya dengan kendaraan bis ori seperti eh adanya running 5 sen terus strobo strobo yang bisa bergerak dan adanya semacam real bayangannya karena kendaraan mod itu bayangannya itu kurang pas ya lebih bagusan kendaraan bis orinya ya seperti disini untuk kendaraan mod refleksi cahayanya itu tidak sampai di trafik ya tetapi kalau kendaraan bis ori itu bisa terpantul di trafik dengan sempurna ya kalau kendaraan mod itu entah kenapa kok tidak bisa ya apalagi untuk kendaraan mod di busit sekarang itu untuk refleksi dari bayangan itu kurang bagus ya apalagi untuk di mod ini kadang itu terlalu silau nah ini ada trafik di depan dan kita menyalakan lampu tuh lampunya itu tidak terpantul ya di trafiknya kalau pakai kendaraan bis ori itu bakalan bisa terpantul ya apalagi untuk kendaraan mod diberi kasih ke kustomisasi itu bakalan lebih keren ya jadi kita tidak perlu untuk membeli mod dengan banyak varian cukup satu mod saja nanti bisa diubah ke beberapa varian ya seperti di game ETS2 atau Euro Truck Simulator 2 itu sudah keren banget jadi tidak perlu untuk menelurut semua file-file yang sangat banyak menurut saya terutama untuk mod-mod cell itu kebanyakan kan variannya itu dibisa ya antara varian satu dengan lainnya tetapi jika ada satu mod dengan kustomisasi yang banyak disana otomatis kita tidak perlu untuk menelurut banyak-banyak file jadi lebih ringkas dan mudah gitu dan juga jika ditambahkan dengan mod traffic itu bakalan kerennya tetapi untuk update-an selanjutnya semoga itu harapan kita adanya mod map saja itu lebih kerennya jadi kita kita sebagai konten kreator itu tidak bosan ya dengan map yang itu-itu saja karena kebanyakan konten kreator di busit itu kebanyakan hanya review-review mod saja ya belum ada semacam yang lain mungkin mungkin ada cuman eh hanya kayak update-an terbaru ya kayak konten kreator di ETS2 itu belum ada ya atau masih jarang gitu mau kayak menceritakan mapnya itu seperti apa dan lika-likunya itu seperti lihat apa itu belum ada karena yang bisa di mod kan cuma di kendaraannya saja ya dan dengan adanya mod map kita juga tidak perlu untuk menunggu update-update di busit versi selanjutnya karena kalau kita terlalu lama menunggu jadinya kita bosannya dan bosanan itu otomatis sekarang itu banyak yang ngobrol ngobrol tentang koordinat itu supaya kita itu tidak bosannya dengan game busit ini dan semoga saja untuk mod map ini segera terrealisasi ya dan semoga saja cepat rilis untuk versi update selanjutnya dan BTW ini kita sudah berada di kota Surabaya sebentar lagi kita akan sampai di terminal Surabaya ya dan terlihat untuk trafiknya disini sudah rame dan disini cuacanya mendungnya kita memakai awan dari mens gaming kalau cuacanya di busit bisa mendung atau seperti ini lebih keren ya tidak pakai koordinat itu dan ini kita belok ke kanan untuk menuju ke terminal kita ceritanya lagi istirahat ke terminal dulu ya untuk istirahat karena perjalanannya itu sangat jauh untuk menuju ke kota Medan dan mungkin bagi kalian yang ada saran atau kritik tentang game busit update-an selanjutnya atau bisa saja keinginan kalian bisa itu tulis keinginan kalian kita nanti akan ngobrol santai atau bertukar pikirannya tentang apa saja yang harus di update tentang game busit selanjutnya ini dan ini kita lurus saja dan nanti akan putar balik karena nanti terminalnya itu ada di bagian bagian kiri jalannya atau di sebelah eh jalan kita dan ini kita akan muter balik dulu dan kita tadi nyenggel oke 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 hanya satu belokan saja kita sudah bisa berhasil untuk menyebrang jalannya dan ini kita masuk ke terminal Surabaya oke kita masuk ke terminal Surabaya dulu kita nanti akan purple atau parkir dan ini bodinya keren banget dan sangat tinggi apalagi ini sangat panjang sekali untuk bodinya ini apalagi sekelas bus SD dari adiputro dan tentunya dari malang juga ya oke kita akan berhenti di sini dulu oke 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 kita berhenti di sini dulu saja sekaligus untuk menutup perjumpaan pada video kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Zaptian channel salam busit mani dua kali